Hai 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 Nyalah pertama kami tidur di mobil beginilah situasi tidur kita tapi kini gak kalah nyaman sih adeg Ini Edwin suamiku dan aku beber We love one another and we love traveling karena saat traveling kami semakin mengenal satu sama lain bahkan jadi lebih mengenal diri kami sendiri join us please subscribe and follow our journey yo guys hari ini saya mau masukin barang semua ya guys kita lihat dulu guys aku mau hampir kita lihat dan sampai jumpa dan sampai jumpa ya 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 yo guys kita sekarang sudah mau jalan kami baru jalan jam 3.10 oke perjalanan kurang lebih 5.5 jam oke kita jalan ya guys kita jalan, pakai signal dulu oke we go oke guys kami sekarang on the way yeay tapi sekarang kita akan mengganti mengingat kapasitas mobil kita supaya nggak capaian banget ke mobilnya dan akhirnya jadi cranky ingat kita nalui istirahat-istirahat ke layanan paling per jam per jam per jam ketiga jam ketiga jam ketiga jam kali kita itu coba menghenti kalau ada rest area sambil kita juga keadaan-keadaan oke oke jadi beliau merasa ngacut jadi kita harus ngopi dulu ini ada rest area makanya saya nggak? sepuluh sebelumnya sih makasih 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 wajib masnya sweet banget jual nama kan Siapa dong guysnya nih? Hai guys Kita baru ke arah kira pun Mesti jauh sih Mungkin 3 jam lagi kan Kayaknya kita bakalan tidur di rest area nya di Inggru Baru kita Oh jangan lupa bikin surat-surat dulu ya Bikin ke desa Sembungan Oh iya Desa Sembungan Iya desa Sembungan itu Bener ga ya Pokoknya itu adalah desa tertinggi se-Indonesia Ups ralat guys Desa Sembungan ternyata adalah desa tertinggi se-Pulau Jawa Bukan se-Indonesia ya Jadi kita mau kesitu Karena kita mau Kita mau camp Di Sikunir Karena besok pagi kita mau liat sunrise ya Dan itu katanya harus ada surat jalan Sudah sehat Oh sudah jalan Artinya harus ada surat sehat Kalau mau naik ke Sikunir Jadi ada bus kasmas Dekat situ katanya Jadi kita cek dulu Semoga Kita dapat surat sehat dari bus kasmas Sebenarnya kita masih stuck dalam jalan Sebenarnya kita masih stuck dalam jalan Dikmatin aja Masih segar Sampai jumpa 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 Jadi kita Dan belum lapar juga sih Kandemanan Kalau mau ke Dieng disarankan untuk keluar pintu tol ini Kita juga gak tau sih kali ini Berapa? Rp 140.000 Dari... Dari mana itu tongnya, Pak Ari? Dari Matan Kita nyampe-nyampe di rest area Dieng ya, Pak? Iya Memang orang-orang bilang jalanannya ngajak sih Iya, ini pasti ngajak Iya, namanya juga berbunung ya Tadi kita sempet melewatin Tentan hutan dari yang sepi banget Welcome to Dien banget Sebenernya ada banyak Restoran, cuma Restorannya pada tutup Jadi ini tulisannya Welcome to Dieng Tungguin Edwin bentar ya Tungguin Edwin bentar ya Kita... Kita lagi lembut Kita lagi di toilet Jadi kita nih Di sini nih Rest area Dieng 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 negeri di atas awan Is it cool? Untungnya sih ada toilet Untungnya sih ada toilet Terus banyak paneman-paneman gitu Nah, toiletnya tuh gini Tapi kan mau main banget kan? Airnya juga bersih Terus ada Terus ada bisa Pipis Dengan yang banjong Terbayar Dieng Tungguin 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 ini adalah malam pertama road trip kita ya dan kita tidurnya di mobil di mobil brio kita yang imut banget ini gimana sayang tadi pengalamannya ya seru sih putir lumayan salah jalan juga harusnya kita keluar kalau lewat google map seketian gitu pasti keluarnya di apa namanya tadi ya batang iya cuman keluar tau batangnya iya cuman itu jadi jalurnya gak enak gitu kayak kita motong gunung wah tanjakannya ngeri-ngeri gitu terus jalanannya juga kurang begitu bagus sempit kecil nah tadi nanya-nanya orang sekitar waktu beli makan malam kami terus mereka bilang harusnya keluarnya tegal palimanan gitu jadi ya pelajaran lah buat kami jadi kami harus lebih berhati-hati iya karena tadi jalan itu ini sih ya nanjak banget sepi banget ya itu tuh kayak ngelajuan hutan-hutan sepi terus ada beberapa area yang jalan itu jelek banget itunya banyak-banyak berlobang ya berlobang-lobang gitu jadi lumayan horror sih tapi praise God kita bisa bisa nyampe dengan selamat terus pas disitu gak hujan terus kita nyampe justru hujan ya untung banget kalo disitu udah hujan udah deh kayaknya parah banget sepi banget juga tapi ya seru sih baru hari pertama tapi udah adventures banget kita mau tidur besok pagi kita mau explore di Yeng abis itu untuk mutusin kita mau ke Sikunir ya besok malamnya kita mau camping di Sikunir oke good night bye-bye bye-bye